Intro Ya halo selamat pagi pemirsa apakah indeks akan membaik hari ini seperti biasa Jelang pembukaan perdanaan pasar kami lantai bursa hadir untuk anda Saya Tommy Cokro dan inilah sejumlah informasi utama untuk pagi ini Meski seminggu terakhir indeks melemas panjang 2013 indeks masih tumbuh 9,54% Bursa Efek Indonesia meminta perusahaan-perusahaan untuk tidak menunda penawaran umum perdana saham IPO Kemudian pemerintah akan melonggarkan aturan diskon pajak bagi investor baru Selain merombak persyaratan bagi usaha yang ingin menikmati tax holiday Daftar negatif investasi akan direvisi untuk memudahkan masuknya investor asing ke Indonesia Produsen mobil asal Jepang Toyota Motor mengumumkan penarikan kembali atau recall Atas 185 ribu unit kendaraannya secara global Recall ini dilakukan karena adanya kesalahan dalam sistem kelistrikan power steering Yang membuat kemudi menjadi lebih berat Bursa Efek Indonesia di mana jelang pembukaan Kita perkirakan indeks harga saham gabungan akan kembali rebound di hari ini Nantikan informasi selengkapnya Aksi korporasi domestik dan mancanegara akan kami hadirkan di lantai bursa Di antaranya sentimen konsumen Amerika naik level tertinggi sejak tahun 2008 Kondisi ini meyakinkan dunia akan pulihnya ekonomi di Amerika Serikat